Pemirsa Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Indonesia adalah salah satu negara tujuan investasi terbaik yakni menempati urutan keempat dunia pada tahun 2010. Karena itu Menko Hatta Rajasa optimis, sektor bisnis Amerika akan meningkatkan investasinya berkat iklim usaha di Indonesia yang semakin membaik dan kompetitif. Menko Perekonomian Hatta Rajasa optimistis, unjuk rasa memprotes film anti-Islam di Indonesia tidak akan mengganggu iklim investasi karena aksi protes berjalan secara damai. Dibandingkan negara-negara lain, Indonesia jauh lebih dewasa di dalam melihat walaupun kita adalah majoritas umat muslim. Menko Hatta Rajasa berada di Amerika untuk bertemu para pejabat dan pengusaha Amerika dalam serangkaian program untuk menarik minat investor menanam modal di Indonesia. Salah satunya adalah Indonesia Investment Day di Bursa New York, di mana Presiden Yudhoyono akan menjadi pembicara utama. Menurut Hatta, stabilitas ekonomi Indonesia adalah daya tarik utama. Investor atau pengusaha dari Amerika untuk berinvestasi di Indonesia semakin meningkat, sejalan dengan peningkatan iklim usaha di Indonesia yang semakin baik. Dan saya berjumpa kemarin dengan beberapa pengusaha top Amerika, seperti Saffron, kemudian juga Freeport, banyak pengusaha-pengusaha top lain yang Gaterpillar dan sebagainya, yang memang mereka ingin menambah investasinya yang sangat besar di Indonesia dalam jumlah yang puluhan miliar dolar. Indonesia sendiri terus meningkatkan kerjasama di berbagai bidang dengan Amerika melalui kerangka kemitraan komprehensif yang disepakati sejak 2010. Dalam pertemuan delegasi kedua negara di Washington, meneluh Amerika Hillary Clinton memuji meningkatnya hubungan dagang antara kedua negara, yang mencapai tingkat tertinggi tahun lalu. Sektor bisnis melihat, peningkatan hubungan kedua negara dan pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah peluang bagi pengusaha Amerika untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Menurut BKPM, investasi Amerika di Indonesia mencapai pada tahun 2011 lalu mencapai 2,5 miliar dolar, dan pemerintah Indonesia berharap dalam 2 tahun mendatang nilai investasi ini akan meningkat menjadi 5 miliar dolar atau sekitar 47 triliun rupiah. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.